Hai Assalamualaikum salam sehat bro saya akan mentes modul MT3608 step up saya tes serius karena saya butuh sekali ini sensor suhunya saya lem agar mantap karena saya bisa melihat dari suhunya saja kemampuannya Oke saya pasang dahulu Oke ini tegangan input 3,1 sengaja saya buat segini agar pas dengan baterai lipo atau lithium kewet kutus saya buat 12 dahulu artinya nih 4 kali step up nya dari 3 ke 12 ya anggap saja ini 12 pas oke kemudian saya coba saya naikkan dahulu output tetap saya coba sampai sembilan saja Hai si tetap jadi regulatornya mantap kemudian akan saya coba tegangan rendahnya Apakah dia sudah naik mendadak seperti 6009 tegangan 4 3 si 12 2,9 masih 12 di datasheet 1,9 ya benar 1,9 drop artinya flow ini berjalan dengan baik Oke sekarang saya beri beban saya rapikan dahulu ini tegangan output ini arus output tegangan saya masih menggunakan 3,2 outputnya 12 kali kalian lihat oke saya beri beban kalian perhatikan suhunya 33 lihat langsung drop arusnya 540 Hai jadi buruk bila digunakan step up dari 3,2 sampai 12 Hai Oke kemudian saya coba turunkan tegangannya saya matikan saya coba dua kali lipatnya dahulu jadi saya turunkan di 6,4 misalkan saja 6,4 saya coba beri beban apakah drop ya tidak drop arusnya 500 mili saya coba di satu ampere saja kira-kira saya Nyalakan lagi sudah drop jadi hanya sanggup 500 mili dengan tegangan dua kali lipat mudah-mudahan kalian paham bro kenapa modul ini tidak bagus oke coba saya kecilkan dahulu di saya coba tegangan di misalkan di 5 saya kecilkan di 5 volt oke saya beri beban tetap 5 volt arus 423 saya tambah beban ya artinya di 5 volt sanggup 800 suhu sudah 42 saya coba tambah beban sudah drop jadi kalian bisa kira-kira kemampuan dari modul ini seperti ini hasilnya oke sekarang saya akan coba tegangan 12 inputnya berapa dia tidak drop saya matikan dahulu oke ini saya buat di 12 outputnya oke anggap aja 12 kemudian inputnya yang saya ukur saya pindahkan dahulu oke kalian perhatikan saya ukur tegangan inputnya akan saya coba naikkan dahulu sampai 5 kalau hasilnya jelek modulnya artinya kurang bagus terus saya naikkan sampai 5 volt oke sudah 5 volt saya beri beban dengan output 12 volt drop sedikit kita lihat suhunya kita tunggu C42 oke setelah 1 jam suhu maksimum di 66,8 pada arus 750 mA tegangan input 5 nah saya coba beli beban lagi sudah kedip otomatis artinya tidak mampu jadi maksimum kira-kira 1 ampere ini saya coba atur sampai di 500 mili dahulu saya kecilkan tegangan ini oke outputnya saya kecilkan masih 750 oke saya coba di 7 volt kalian perhatikan arus 550 saya beri beban 1 ampere masih bagus saya tambah lagi 1,5 ampere masih bagus sudah drop sedikit saya coba tambah 2 ampere 6,3 oke akan saya cek suhunya saya diamkan dahulu oke tidak perlu saya coba ini sepertinya memang maksimum di 1 ampere agar tidak drop jadi saya coba di 1 ampere tidak drop oke saya diamkan dahulu yang ini apakah suhunya menonjak sampai 80 saya diamkan oke sepertinya malah turun suhunya jadi memang maksimum di 7 akan saya coba inputnya dirubah ke 3,2 oke saya akan rubah apakah pengaruh saya ubah tegangan inputnya di 5 ke 3,2 oke input saya ubah di 3,2 apakah mampu harusnya turun sedikit harusnya turun sedikit rupanya drop memang kita lihat outputnya drop saya matikan dahulu 7 hanya di setengah ampere bila diberi beban 1 ampere sudah drop oke bro mudah-mudahan kalian paham bisa menentukan apakah modul ini cocok untuk keperluan kalian terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih